. Konser Karnaval SCTV 32 memunculkan duet yang spektakuler yang menyedot perhatian publik. Melainkan sosok Ayu Tingting yang tampil apik ketika berkolaborasi dengan grup band Noah. Dalam Karnaval SCTV 32, Noah dan Ayu Tingting tampil bersama membawakan lagu legendaris Karyakus Plus berjudul Andaikan Kau Datang. Kualitas vokal Ayu Tingting pun nyatanya mendapat pujian dari lawan duetnya sekaligus vokalis grup band Noah, Ariel. Ayu Tingting sangat mateng kok. Jadi gak susah karena karakter suaranya kan memang udah tebal, jadi gue gak banyak nyari frekuensi suara mana yang bisa gue isi, kata Ariel Noah usai penampilannya. Namun nyatanya, dibalik penampilan apik yang ditunjukkan Noah dan Ayu Tingting di malam puncak Karnaval SCTV 32, terungkap sebuah fakta menarik. Diakui Ariel, bandnya dan Ayu Tingting hanya memiliki waktu yang terbilang singkat untuk memadukan harmonisasi di atas panggung. Persiapan, cuma satu hari saja. Kalau buat kita termasuk cepatlah buat kolaborasi, tambah Ariel. Namun begitu, dengan persiapan yang terbilang singkat, namun kualitas dan profesionalitas Noah dan Ayu Tingting terlihat saat tampil di atas panggung. Keduanya tampil penuh harmonisasi dan saling mengisi tanpa celah sedikitpun. Di samping itu, kemistri yang terbangun di atas panggung pun sangat kental terasa. Baik Ariel maupun Ayu Tingting sama sekali tak canggung mengumbar gestur romantis sesuai dengan suasana lagu yang dibawakan. Bahkan, dalam satu momen, keduanya tak canggung untuk saling berpegangan tangan. Yuk kita simak berita Ayu Tingting yang kedua. Lama menjanda, kisah cinta Ayu Tingting kerap jadi sorotan. Beberapa pria dikabarkan dekat dengan Ibunda Bilkis Humairah Razak tersebut. Bahkan kedekatannya dengan Ivan Gunawan didoakan banyak pihak agar segera melaju ke pernikahan. Namun hingga kini status hubungan Ayu Tingting dan Ivan Gunawan belum jelas. Ayu Tingting pun masih terlihat sendiri membesarkan putri semata wayangnya. Belakangan diketahui ternyata artis cantik ini dilarang pacaran oleh satu sosok ini. Padahal sang putri, Bilkis mengaku ingin punya adik. Orang tua Ayu Tingting, Umi Kalsum dan Ayah Razak juga tampaknya sudah mengizinkan sang putri menikah lagi. Siapakah sosok yang melarang Ayu Tingting pacaran itu? Setelah resmi cerai dengan N.J. Baskoro, hingga kini Ayu Tingting belum terlihat memiliki pasangan lagi. Pernah digadang-gadang akan menikah dengan Adit Jayusman. Namun Ayu Tingting dan Adit Jayusman membatalkan pernikahannya di tengah persiapan. Hingga kini, seorang pria terdekat dengan Ayu Tingting adalah Ivan Gunawan. Namun status hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Tingting juga belum jelas. Baru-baru ini, Ayu Tingting akhirnya membuka sebuah larangan dari sang putri Bilkis Humairah Razak yang membuat dirinya bingung. Ternyata anak kandung N.J. Baskoro ini melarang keras Ayu Tingting untuk pacaran. Larangan yang dilakukan Bilkis itu karena kelakuan Ayu Tingting menggoda putrinya dengan menanyakan persoalan adik. Inilah rupanya menjadi alasan Bilkis melarang sang ibu Ayu Tingting untuk pacaran. Buah hati dari pernikahannya dengan N.J. Baskoro, Bilkis ternyata tak mengizinkan Ayu Tingting pacaran. Hingga akhirnya banyak kabar miring yang menyebut Ayu Tingting dengan beberapa artis. Kendati begitu, sosok Bilkislah yang menjadi penghalang Ayu Tingting miliki pacar. Hal itu diungkapkan Ayu Tingting kepada awak media beberapa hari lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!